Menteri Perdagangan mengklaim stok minyak goreng melimpah jelang Ramadan. Pihaknya menegaskan akan bekerja sama dengan Kapolri untuk menindak tegas jika ada yang bermain dalam harga minyak goreng. Hari ini saya mencoba untuk mengecek ketersediaan bahan barang pokok, sembako, dan barang penting menjelang Ramadan. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam sudah jelas bahwa minyak goreng stoknya melimpah. Invasi Rusia terhadap Ukraina ini menyebabkan harga-harga barang tinggi. Terutama karena Ukraina dan Rusia ini penghasil daripada minyak sunflower atau bunga matahari. Nah, substitutnya, penggantinya adalah minyak CPO. Menyebabkan harga CPO loncat dari Rp14.600 pada awal Februari menjadi Rp18.000 kemarin. Nah, sekarang sudah turun sedikit, tetapi pada dasarnya naik karena memang mekanisme pasar. Jadi, pemerintah akan hadir dengan Rp14.000 pada kesempatan pertama. Kemarin itu memang barangnya ada. Eh, karena barangnya itu tidak ada karena melawan mekanisme pasar. Perbedaan antara minyak yang kita sediakan dan harga internasional, perbedaan desparitasnya tinggi sekali. Yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang tadinya tidak berbuat curang menjadi berbuat curang. Oleh sebab itu, saya katakan kemarin mesti kita basmi daripada mafianya. Dan ini kita akan jalankan terus. Ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari sini, kita akan sikat bersama. Saya sudah akan kerjasama dengan Kapolri.